Keberhasilan Persib membekuk arema dalam lanjutan Liga 1 Indonesia turut mengundang perhatian pengamat sepak bola. Salah satu pemain andalan Persib pun dinilai layak, telah timnas asalan Sintayong. Dan kini, Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Bung Bindar Bindar mengaku kualitas Teja Paku Alam sebagai salah satu keeper terbaik Indonesia dan keeper 27 tahun itu layak masuk timnas Indonesia. Menurutnya, pelatih timnas Indonesia saat ini yakni Sintayong pantas melihat aksi penyelamatan mantan keeper Semen Padang tersebut. Jika bukan karena Teja yang melakukan penyelamatan-penyelamatan itu, belum tentu Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan ini. Lanjut, Sang Komentator Sepanjang kompetisi BRI Liga 1 2021-2022, Teja Paku Alam sudah tampil dalam 22 laga bersama Persib Bandung. Menariknya, Teja mampu mencatatkan 12 kali clean seat. Bahkan Teja hanya kebobolan 11 gol atau 0,5 persen dari total penampilannya bersama Persib Bandung. Dia menjadi salah satu keeper yang paling minim kebobolan. Patut diakui, kualitas Teja Paku Alam menjadi salah satu keberhasilan Persib Bandung bertengger di papan atas Liga 1 saat ini. Dengan kemampuannya yang terbukti, bukan tidak mungkin. Kesempatannya untuk membela merah putih akan terrealisasi di tengah PSSI. Yang saat ini juga tengah gencar, menaturalisasi keeper keturunan asal Italia yakni Emil Audero Mulyadi. Lantas, pantaskah menurut kalian Teja Paku Alam memperkuat timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!